Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV Yang membahas informasi seputar kesehatan dan kecantikan Dan juga informasi cara mengolah ramuan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan Di episode kali ini, kita akan berbagi informasi tentang cara menyembuhkan sakit gigi secara alami Tanaman berkasiat obat yang dikenal masyarakat adalah senggani Yang memiliki nama latin Melastoma affinededon dari suku Melastoma ceae Tanaman ini berkasiat sebagai penurun demam, peredan nyeri, peluru air seni, mengobati keputihan, dan dapat mengobati berbagai jenis luka tersayat Hasil screening fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun senggani mengandung senyawa tanin, flavonoid, steroid, saponin, dan quinone Fraksi etilacetat ekstrak metanol daun senggani mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri S. aures, Esercia coli, dan Bacillus serus Daun senggani dapat digunakan sebagai analgesik, penyembuh luka, dan antimikroba Oleh karena itu, tanaman ini dapat digunakan untuk mengatasi sakit gigi atau gusi Sakit gigi adalah kondisi ketika muncul rasa nyeri di dalam atau sekitar gigi dan rahang Tingkat keparahan nyeri tersebut bisa bervariasi, mulai dari ringan hingga parah Nyeri sakit gigi bisa terasa secara terus-menerus sepanjang hari atau bisa muncul dan hilang secara berulang-ulang tanpa menentu Selain nyeri, gejala lain dari sakit gigi adalah Bengkak di sekitar gigi yang terinfeksi Pusing Rasa dan bau busuk dari gigi yang terinfeksi Dan demam Untuk membuat ramuan herbal daun senggani untuk sakit gigi Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu Daun senggani 5-6 gram Air matang 2 gelas Rebus daun senggani sampai mendidih Biarkan sampai tersisa airnya setengahnya Setelah itu, ramuan daun senggani disaring Dan ditiriskan Gunakan air rebusan untuk kumur-kumur 2-3 kali sehari saat sakit gigi dan gusi Itulah ramuan herbal daun senggani untuk mengatasi sakit gigi Semoga bermanfaat dan menjadi perantara kesembuhan Anda Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!